Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 6s kita akan coba untuk melakukan jailbreak pada iPhone ini menggunakan aplikasi yang paling mudah untuk kita jalankan di komputer yang terinstall sistem operasi Windows oke langsung aja kita siapkan kabel data kabel data langsung kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita sebelumnya kita gunakan aplikasi 3U Tool untuk mengetahui informasi daripada iPhone ini langsung aja kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data dan bisa kita lihat ini adalah iPhone 6s dengan iOS versinya 14.2 kemudian status jailbreaknya adalah No artinya iPhone ini belum terjailbreak kita akan coba untuk melakukan jailbreak pada iPhone ini menggunakan aplikasi gratis yaitu aplikasi WinRain disini kita sudah punya 2 aplikasi WinRain versi 1.1 dan 2.1 langsung aja kita ekstrak versi yang terbarunya yaitu WinRain versi 2.1 klik kanan kemudian ekstrak dan untuk menjalankan aplikasi ini tinggal kita double klik aja file WinRain 2.1.exe dan kita tunggu sampai aplikasinya berjalan seperti ini kemudian kita tunggu sebentar sampai iPhone bisa terbaca oleh aplikasi WinRain ini apabila muncul notifikasi percayai tinggal kita pilih percayai aja pada layar iPhone nya kemudian disini aplikasi WinRain otomatis sudah memilih menu yang support untuk iOS pada iPhone tersebut pada aplikasi WinRain langsung terpilih opsi nomor 2 yaitu CheckRain 0.12.4 karena kebetulan iPhone ini masih menggunakan iOS versi 14 jika iPhone ini sudah menggunakan versi yang paling baru tentu saja akan terpilih pada opsi Palerain 2.0.0 beta jadi kita sudah tidak perlu lagi memilih manual untuk opsi jailbreak nya sudah langsung terdeteksi sesuai dengan versi iOS yang sudah terinstall pada iPhone tersebut oke lanjut kita jailbreak iPhone ini untuk di bagian USB DK tidak perlu kita centang langsung aja tinggal kita klik menu next dan kita tunggu sampai muncul notifikasi pada aplikasi WinRain nya entering recovery mode lalu iPhone ini akan otomatis masuk ke recovery mode dengan tampilan seperti ini langkah selanjutnya adalah merubah recovery mode menjadi DFU mode menggunakan panduan yang ada pada aplikasi WinRain nya nomor 1 kita klik menu start kemudian nomor 2 kita tekan dan tahan tombol power dan tombol home lalu lepaskan tombol power nya tahan tombol home sampai iPhone masuk ke DFU mode jika gagal masuk ke DFU mode maka kita akan menunggu sampai iPhone ini menyala kemudian kita ulangi lagi sebentar ya ini kita tunggu sampai iPhone nya bisa terbaca oleh aplikasi WinRain kembali kemudian kita akan mengulangi masuk ke recovery mode dan ini dia ya iPhone sudah terbaca oleh aplikasi WinRain kemudian langsung terpilih pada opsi CheckRain selanjutnya kita klik aja menu next kemudian iPhone akan kembali restart dan masuk ke recovery mode pada saat muncul tampilan untuk merubah ke DFU mode maka kita harus gerak cepat ya klik start untuk nomor 1 tekan tombol home dan tombol power kemudian lepaskan tombol power nya dan tahan dulu tombol home sampai iPhone ini masuk ke DFU mode dan proses jailbreak berjalan otomatis oke ini dia untuk proses jailbreak nya sudah berjalan tinggal kita tunggu aja sampai prosesnya selesai mudah-mudahan lancar tidak ada kendala jika ternyata pada saat proses jailbreak nya gagal maka kita akan mengulanginya jika iPhone tidak restart atau masih terjebak dalam posisi DFU mode maka untuk keluar dari DFU mode kita bisa menekan tombol home dan tombol power sampai iPhone ini restart oke sekarang proses jailbreak tampaknya sudah berhasil kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan semuanya selesai pada aplikasi WinRain nya ini masih proses kemudian kalau sudah selesai iPhone restart masuk ke tampilan logo Apple kita tunggu sebentar sampai ada keterangan selesai yaitu keterangan all done seperti ini dan iPhone akan masuk ke tampilan menu kita bisa menutup aplikasi WinRain karena proses jailbreak nya sudah selesai kemudian kita akan cek dulu status jailbreak dari iPhone ini menggunakan aplikasi Triutool untuk menjalankan aplikasi Triutool pastikan aplikasi WinRain nya sudah betul-betul kita tutup ya karena jika menjalankan dua aplikasi yaitu aplikasi Triutool dan aplikasi WinRain maka aplikasi Triutool nya tidak bisa berjalan oke ini dia bisa kita lihat iPhone 6s iOS 14.2 status jailbreak nya yang sebelumnya no sekarang sudah menjadi yes jailbroken yes artinya iPhone ini sudah terjailbreak kita akan kembali dulu ke tampilan iPhone nya oke kita lepaskan kabel data kemudian kita cek ketika iPhone sudah terjailbreak disini ada tambahan menu lagi yaitu menu check rain dan khasnya dari iPhone yang sudah terjailbreak tentu saja harus ada aplikasi Cydia kita bisa menginstall aplikasi Cydia dari aplikasi check rain nya tinggal kita klik aja Cydia kemudian install Cydia namun sebelumnya iPhone harus kita hubungkan dulu ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler lalu kita tunggu sebentar sampai aplikasi Cydia nya terinstall bagi teman-teman yang belum tahu jadi aplikasi Cydia ini sama fungsinya seperti aplikasi App Store dengan aplikasi Cydia kita bisa banyak mendownload aplikasi modifikasi ataupun semacam tweak ya jadi disini tinggal kita cek aja di bagian repo nya disini ada beberapa repo yang sudah ada di dalam aplikasi Cydia yang menjadi bawaan defaultnya dari aplikasi Cydia tersebut namun untuk aplikasi repo ini bisa kita hapus dan juga bisa kita tambahkan untuk link repo nya agar aplikasi lebih komplit teman-teman bisa mencari link repo di internet ya tinggal ketikkan aja kata kunci pada kolom pencarian Google yaitu link repo Cydia kemudian nanti bisa kita tambahkan link repo nya agar masuk di aplikasi Cydia ini apabila ada aplikasi yang meminta update atau tweak yang minta update tinggal kita update saja oke ini adalah aplikasi Cydia pada aplikasi Cydia ini banyak sekali aplikasi termasuk tema kemudian aplikasi-aplikasi yang sudah dimodifikasi kemudian tweak-tweak yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi iPhone baik itu memaksimalkan kinerja atau memperindah tampilan iPhone yang tidak bisa dilakukan oleh aplikasi App Store karena jika menggunakan App Store tentu saja sangat terbatas sekali untuk akses aplikasinya jika ada yang pernah melakukan routing pada ponsel Android kurang lebih fungsinya sama antara routing dan jailbreak jika menginstall aplikasi pihak ketiga pada ponsel Android yang sudah kita root menggunakan custom recovery maka jika iPhone sudah terjailbreak aplikasi pihak ketiga bisa kita install menggunakan aplikasi Cydia tergantung aplikasi yang disediakan oleh repository yang kita tambahkan ke aplikasi Cydia oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan mantab jiwa